Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fanda News Hari ini tanggal 4 Agustus 2020 Pihak berwenang Malaysia Dalam hal ini adalah polis diraja Malaysia Telah mendatangi kantor Al Jazeera di Kuala Lumpur Untuk menyita Dua unit komputer dalam rangka Penyelidikan Kasus video dokumenter Al Jazeera Terkait dengan Tuduhan rasialisme Dan diskriminasi terhadap para Imigran gelap Sehubungan dengan masa Pandemi COVID-19 ini Tuduhan tersebut sangat membuat marah Publik dan pemerintah Malaysia Sehingga Pemerintah Malaysia mengadakan Tindakan lebih lanjut dengan Menyelidiki tentang dugaan Pencemaran nama baik Tersebut Ada kemungkinan bahwa kantor Al Jazeera Atau Pihak Al Jazeera Akan Ditindak lebih lanjut Dengan Dihalau atau Diusir dari Bumi Malaysia Seperti yang telah terjadi Di banyak negara Seperti di Mesir Arab Saudi Indonesia Sudan dan lain sebagainya Yang mana Al Jazeera telah terusir Dari negara-negara tersebut Karena dituduh membuat Tindakan Penghasutan atau Perbuatan yang tidak menyenangkan Terkait dengan Berita-berita yang mereka Buat Demikian informasi yang bisa kami Sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda